Yana ya, Pak Uda Ini kan kalau tadi disebutkan Kepala daerah yang masuk pesantren Artinya Masuk penjara lah ya Kalau itu pasti menurut saya yang dilanggar hukum Aturan hukum Bukan etika sebetulnya Cuman kan berarti kita punya Logika, aturan hukum Saja yang sudah jelas Aturan dan sanksinya Itu dilanggar Berarti apalagi etika Yang itu merupakan Sesuatu yang sifatnya Common sense dan itu tidak ada sanksinya Jadi kan logikanya begitu Jadi hukum saja Aturan saja yang sudah jelas Dan ada sanksinya dilanggar Apalagi yang bersifat etika Berarti logikanya begitu Jadi yang masuk penjara ini bukan melanggar Dia masuknya bukan karena etika Tetapi karena melanggar hukum Jadi melewati etika sih ya Karena hukum Mengabaikan etika itu sendiri Akibatnya masuk penjara Tapi memang yang repot adalah bagian yang abu-abu Misalnya perjalanan dinas Anaknya lagi liburan Kasian ya kalau di rumah ya Kenapa gak ikut aja Ini kebetulan tapi kan Biayanya biaya Negara Biaya pemerintah daerah Atau biaya apa Ini menjadi ranah yang abu-abu Apa melanggar hukum Apa melanggar etika Mungkin tidak ya Karena gak mungkin KPK menangkap Hanya gara-gara bawa keluarga Tapi etikanya ini terlanggar Ya kalau misalnya dia berpergi Dan dia dibiayai oleh negara Jelas melanggar hukum Karena hukumnya Memang tidak boleh Itu biaya itu hanya untuk Pejabat yang bersangkutan Itu sudah melanggar hukum Tetapi kalau etika itu Seperti misalnya Oke dia pergi dengan biaya sendiri Tetapi bagaimana secara etika Apakah ini laik atau tidak Dia ikut perjalanan dinas Karena dalam logika kan Apa dia tidak Misalnya dia tidak Apakah dia tidak mengganggu kerja Orang tuanya Misalnya Itu kan Nah itu ranah-ranah etikanya Tapi kalau dia pergi Kemudian dibiayai oleh negara Itu sih bukan etika lagi Itu sudah hukumnya sudah ada Hukumnya sudah ada Gak boleh Tapi kalau pergi biaya negara Nyambi kampanye Itu gimana ya Oh itu lebih lagi Di biaya negara lebih lagi Kerjaan saya sudah selesai Tapi sekalian ada Mau kampanye juga Ya tapi Pengetahuan kita ya Bu Nisa Ya insya Allah di DPR Itu kalau ada anggota keluarga Yang pergi Ya Saya bisa Bisa mengatakan Itu sudah biaya sendiri Saya Saya Tidak percaya Ada yang sekarang Masih Mau kemudian Pakai uang negara gitu Tapi kita tidak tahu Kalau kepala darah Kita tidak tahu Oh iya Saya sebutkan adalah Yang di DPR Setidaknya ada beberapa teman Yang dengan saya pergi Itu saya tahu Mereka biaya sendiri Ya walaupun sejauh ini Kalau saya belum pernah Bawa keluarga Untuk perjalanan dinas Ya betul Dengan etika ini juga kita Yang mewujudkan Suasana politik yang demokratis Yang bisa menghargai perbedaan Bersikap jujur Sportif Amanah gitu ya Mereka juga bisa Menerima pendapat yang lebih Benar Nah ini kata Menerima pendapat yang lebih Benar Kalau kapan benar Dan kapan salah Orang kan pasti Pertah bikin kesalahan Itu sesuatu yang wajar